What's up, Skoal Fans? Welcome back to Time Out! Setelah pertandingan di press conference yang membuat drama di tim nasional Indonesia ini semakin banyak aja Tapi sebelum kita ngomongin tentang masalah apa yang terjadi di press conference, kita ngomongin sedikit tentang game kemarin Jujur gue gak bisa nonton karena di Geoblog sebutannya di Youtube dimana gue di Amerika gak bisa menonton pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan Jadi tadi gue hanya lihat FIBA live statsnya saja dan setelah pertandingan ada highlight sekitar 5 menit jadi gue lihat itu aja Dimana sebenernya Indonesia sempat unggul ya di awal quarter 1 itu membuat para fans kayaknya semangat banget Lalu di quarter kedua tapi skornya cukup jauh, quarter ketiga dan keempat juga Korea bisa memaintain itu Dan memang Korea di pertandingan kemarin kalau gue lihat itu menggunakan senjata utama mereka yaitu bom movement dan juga 3 point shootingnya dia Jadi di quarter kedua shootingnya dan juga second half shootingnya Korea itu udah mulai picks up sehingga Indonesia mulai tertinggal jauh Sedangkan Indonesia boleh dibilang menurut gue mainnya not bad, gue cukup impressed dengan bagaimana para pemain lokal ini bermain Mereka main cukup lepas sih kalau gue lihat dari body language-nya mereka Tapi emang kita tahu lah Korea kelasnya beda banget lah sama kita mereka mungkin di Asia top 5 top 4 gitu Jadi harus diakui lah keunggulannya Korea tapi beberapa pemain mainnya cukup bagus ada Abraham dan Margrahita yang mencetak 25 point Lalu juga Andakara Prastawa mencetak 14 point dan di quarter keempat gue lihat juga Kevin Jonas mainnya cukup oke Dia berhasil selesai dengan 11 point Tapi memang kalau gue mengharapkan ada 2 pemain lagi lah apalagi nanti saat loang Filipin hari Minggu nanti yang bisa step up nih Gue butuh arki untuk nge point lebih banyak sih arki yang boleh dibilang salah satu pemain terbaik di Indonesia saat ini Kayak gak bisa diselesai hanya dengan 2 point tadi di pertanyaan tadi sih at least kita butuh arki ada di double digit lah at least di 12-14 point I think itu akan membantu sekali untuk offense-nya Indonesia Lalu Kaleb ramut gemilanya gue harapkan bisa nembak dengan presentasi yang lebih tinggi juga Karena kita tahu Kaleb juga salah satu pemain terbaik di Indonesia yaitu MVP IBL juga tahun lalu Gue ngefans juga sama Kaleb Gue harapkan Kaleb di game berikutnya melawan Filipina juga bisa lebih baik lagi Oke itu tentang pertandingannya Sekarang kita ngomongin apa yang terjadi setelah pertandingan kemarin Gue yakin udah banyak banget orang yang tahu dan ingin berkomentar tentang apa yang terjadi di press conference Dimana dihadiri oleh 2 orang yaitu Coach Raikoto Roman dan juga Abraham Damar Grahita Oke Gue tahu orang semua paling mau mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh Abraham Damar Grahita Abraham ini salah satu mungkin pemain IBL yang cukup dekat juga dengan gue Gue udah 2 tahun lalu itu 2 tahun lalu gue pernah bikin video tentang top 25 local basketball player di Indonesia Dan Abraham itu gue taruh nomor 1 disitu Karena gue udah tahu potensinya dia Dan akhirnya terbukti bahwa dia adalah pemain lokal terbaik saat ini menurut gue di Indonesia Dan itu pun diakui oleh Coach Raikoto Roman Jadi gue sempat ngobrol dengan Coach Raikoto sekitar bulan lalu itu saat Timnas lagi sparring Dia bilang Abraham itu the best player di Indonesia itu kenapa dia harus memberikan menit yang sangat banyak untuk Abraham Dan Abraham pun ini mungkin adalah idola banyak anak muda di Indonesia Dan juga mungkin jadi role model untuk anak-anak muda basket sekarang ini Jadi jujur sangat disaingkan sekali dengan gesture-gesture yang dilakukan oleh Abraham kemarin saat press conference Dan juga dia adalah salah satu ambasador untuk sebuah produk Dan juga dia adalah pemain pertama yang mempunyai signature shoes juga gitu Tapi sebelum kita ke Abraham Gue mau ngomongin dulu adalah Sebenarnya Coach Raikoto juga kemarin ada kesalahannya juga menurut gue di press conference Dia membuat 2 kesalahan kalau menurut gue sih Ini pendapat pribadi Dimana harusnya dia jangan menyalahkan kekalahan kemarin itu gara-gara gak ada Leicester Prosper dan juga gak ada Brandon Jawaro Kemarin kayaknya dia bikin tegas banget kalau tentang masalah dia kayak kecewa banget Sebenarnya dia lebih kecewa sih kalau Brandon dan Leicester itu gak beres dokumennya sih Sebenarnya gue ngerti juga sih posisinya dia sih Tapi hal tersebut harusnya tidak disebutkan sih menurut gue di press conference Lalu juga dia menyebutkan bahwa tidak fair kalau Filipin itu belum bermain gitu Padahal it's part of the game dan ini juga schedule dari FIBA Dimana memang Filipin bermain pertama kali lawan Indonesia Dia sepertinya merasa Filipin ini akan segar sekali dan tidak bisa di scout Itu jadi kenapa dia sedikit kecewa kalau Filipin belum bermain Padahal it's part of the game gitu kan Kadang-kadang kita gak bisa tahu lawan kita kekuatannya seperti apa gitu Jadi menurut gue itu kesalahannya dari Coach Raiko Toroman kemarin saat lagi press conference Sedangkan dari Abraham Damar Gerahita Ini wah man this is my guy man This is my guy Gue sebenarnya juga sedikit kaget saat menerima banyak sekali DM kemarin ini Tentang apa yang dilakukan oleh Abraham Karena Abraham ini menurut gue salah satu pemain IBL Yang memiliki public speaking yang paling bagus Gue paling suka banget interview Abraham Tapi gue juga kemarin sempat kaget melihat apa yang dilakukan dia Dia harusnya tidak memberikan jasur-jasur seperti itu sebenarnya Apalagi banyak sekali anak-anak muda yang look up to him So gue harapkan si Abraham gak melakukan hal ini lagi Cukup kecewa sih melihat dia saat Coach Raiko ngomong memberikan jasur seperti itu Dan yang pasti yang paling gak profesional menurut gue adalah Saat dia menundukan kepalanya dia saat Coach Raiko memberikan komentar Menurut gue hal itu sebenarnya gak boleh terjadi sih Dan ini gue harapkan manajer tim nasional Ataupun orang-orang petinggi tim nasional Bisa ngomong ke Abraham Damar Grahita tentang masalah ini Dan juga apa ya untuk memprevent Agar hal ini tidak bisa terjadi lagi sih Karena menurut gue Men sayang banget ya Abraham Damar Grahita ini Adalah mungkin orang yang memiliki fans cukup banyak Pasti gak mau lah namanya ini Jadi apa ya Namanya sedikit rusak Karena apa yang dia lakukan oleh dia sendiri di press conference kemarin ini Karena gue juga yakin Kita gak mau lah semua anak-anak muda melihat itu dan meniru hal tersebut Jadi gue harapkan Abraham Damar Grahita mungkin bisa mengeluarkan statement Ataupun apapun Meminta maaf mungkin tentang masalah apa yang dia lakukan di press conference kemarin ini sih Oke Memang ini juga kelanjutan ya Dari kita tahu beberapa pemain tim nasional kemarin sempat protes Ataupun melakukan komplain secara frontal juga Di instagramnya mereka Sebenarnya sangat disayangkan ya Apalagi ini kesempatan yang luar biasa banget bisa bermain di FIBA Asia Cup Gak semua pemain bisa bermain Gak semua pemain bisa membela tim nasional Sebenarnya gue harapkan sebenarnya pemain-pemain ini tuh lebih bangga Dan juga apa ya Lebih menghargai dan juga menghormati opportunity ini sih Karena gue tahu pemain-main IBL tuh banyak banget gue yakin yang ingin main di tim nasional saat ini Yaitu seperti mungkin Daniel Wenas, Abraham Wenas, Widi, Indra Muhammad, Yeriko Tuasella Beberapa pemain lain tuh gue yakin pengen banget masuk di tim nasional Dan juga mendapatkan opportunity ini Jadi gue harapkan semua pemain yang ada di tim nasional Menghormati dan juga menghargai opportunity Dan bener memanfaatkan sebisa mungkin opportunity ini untuk menaikkan skillsnya mereka Untuk membawa nama Indonesia Untuk lebih maju lagi Jadi itu yang gue sangat harapkan sih Jadi semoga kejarin kemarin jadi pelajaran untuk semua pemain Agar tidak melakukan gesture-gesture yang disrespectful banget sih di press conference Tapi gue tetap akan mendukung semua pemain tim nasional Indonesia Untuk tetap bisa menang Apalagi game berikutnya Juga Filipina nih Timnya kayaknya second Mungkin tim ketiga kali yang dikirim ya Gue hanya kenal beberapa pemain aja Kayak katanya setengahnya pemain profesional Setengahnya pemain amatir Tapi yang jelas ada Kivy Ravana Ada CJ Perez Ini dua pemain yang namanya udah besar banget Kita tau CJ Perez ini salah satu pemain yang jago banget di Filipin Kemalian main di FIBA World Cup menurut gue Dia salah satu pemain terbaik di Filipin Di tim Filipin sih CJ Perez ini Lalu juga masih ada Troy Rosario Ada Pogoy Pogoy gue nama depannya siapa? Roy Pogoy Siapa gitu gue lupa tapi Ini ada beberapa pemain profesionalnya Tetap ada karam juga Jadi masih harus hati-hati tim Indonesia Tapi yang pasti gue harapkan Advantage di home court bisa At least Bikin game-nya makin seru Dan kok bisa mengambil kemenangan Kenapa enggak gitu Jadi gue doakan yang terbaik Untuk tim nasional Indonesia Guys Let's stay together And let's win this game For Indonesia So guys good luck Untuk hari Minggu nanti Malam Filipina Jangan lupa untuk Guys Kalau gitu itu aja sih video gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace